Hai nona-nona, satu ya. Keamanannya ketat. Makanan dari luar bioskop gak boleh masuk. Hai, Pak. Wow, dia terlihat seperti melihat hantu. Ah, hai, Val. Oh, dia juga ingin menonton filmnya. Hai, yang di sana. Oh, dan dia punya tiket. Oke, silahkan lewat. Nikmatilah. Wow, aku gak tau kalau alien suka film juga. Aku juga shock banget, guys. Aku tau kan, Loli dan Chris, gak setiap hari kalian melihat hal seperti ini. Yay! Dia benar-benar bersemangat. Mungkin mereka gak punya film di planetnya. Hei, tunggu. Tuh kan bener, dia itu bukan alien. Lihat semua permain itu. Dan lihat siapa itu. Ide yang kreatif banget. Kepuasan maksimal. Apa? Hei, apakah kamu mencoba menghubungiku? Ah, ah, ah. Hei, jangan khawatir. Karena kamu sudah di sini, nikmatilah caranya. Ya, Nona DJ. Nyalakan, ayo putar lagu itu. Penonton senang dengan penampilan Juli. Wah, aku mau banget main sama mereka. Sepertinya ledakan total. Kami adalah penggemar beratmu, Nona DJ. Suka deh kacamatanya. Wow, seolah-olah kamu gak bisa lebih keren. Permain DJ. Aku bisa mendapatkannya. Hmm, enak banget. Permainnya bisa bikin kamu kuat semalaman. Kerumunan jadi liar. Oh, dan satu hal lagi untuk bikin ini lebih baik. Gelembung. Kalian semua keren. Kamu adalah DJ terbaik yang pernah ada, Juli. Wow, pecahkan gelembung itu. Hebat. Ini yang paling keren. Sangat menyenangkan. Apa ada trik lain darimu? Ya. Apalah pesta tanpa permain. Tangkap sebanyak yang kamu bisa. Terasa seperti Natal ya. Dan DJ kami adalah santanya. Yahoo. Satpam? Apa yang? Hei, hati-hati. Hahaha. Upsi-dupsi. Apakah anda baik-baik saja, Pak? Satpam telah menemukan pelakunya. Siapa yang melakukan ini? Bukan kalian berdua. Lalu, DJ Juli? Ayo singgirkan buktinya. Cepat. Satpamnya tahu. Kamu, sini. Sekarang waktunya kabur. Cepat. Gak ada musik. Oh, tidak. Dia menangkapnya. Ketangkap kamu sekarang, anak nakal. Kamu telah merusak integritas klub ini. Keluar. Sekarang ada aturan baru. Tidak ada makanan atau minuman di klub. Seharusnya begitu. Aduh, kasihan banget. Bahkan, satpam yang gak punya perasaan itu mengasihani pahlawan kita yang terluka. Makasih ya, Pak. Mark menyangka harinya gak akan bisa lebih baik. Hahaha. Bahkan dapat tempat duduk yang terbaik di dunia. Aneh banget cara menggodanya. Oke, kita lihat aja. Wah, hebat banget kamu, Mark. Hebat. Pasti aja. Oh, lagi pacarannya. Sepertinya Julie punya sesuatu tuh. Wah, harta tersembunyi. Julie yang cantik. Minta dikit boleh gak sayang? Gak semudah itu, Chris. Ikuti apa yang aku lakukan. Nanti kamu dapet bagianmu. Hah, harus ikuti segala. Giliranmu. Oke. Sekarang, kembalikan ke gelasmu. Gak masalah. Hei, maaf ya. Aduh, memalukan banget, Julie. Malang sekali kamu. Chris, kamu benar-benar gila. Hei, apa yang kalian lihat? Nyam. Hei, aku udah bayar 14 dolar buat ini. Harga film zaman ini benar-benar gila ya. Hei, Amy. Maaf, dia gak diizinkan masuk. Gimana ya? Wah, besar banget. Harganya berapa? 50 dolar? Aku cuma lapar aja. Gak ada apa-apa kok. Baiklah. Silahkan. Ada yang mencurigakan, deh. Setidaknya kamu bisa berbagi dengan yang lainnya. Mark udah siap tuh. Yum. Au. Aku digigit dengan camilanmu. Itu bukan popcorn. Ayo keluar, sayang. Aw, lucu banget sih. Ide yang bagus, Amy. Boleh gak aku pegang? Aku mohon. Bersiaplah kalian ke... Maaf, salah intronya. Halo? Oh iya, dokter akan yusul kamu nanti. Terima kasih, Suster Tina. Sementara Kelly menunggu, dia menikmati minumannya. Hah? Apa kamu gak lihat? Oh, upsie. Dibaca tandanya. Dilarang buat masalah di sini. Pasien, emang gak mau ngerti ya? Gak ada camilan. Kelly, aku lapar. Kelly, beri aku makan. Itu bunyinya perut si Kelly. Yah, udah kutafsir maksudnya tadi. Sama kan? Oh iya. Teman-teman, tolong mereka mengambil semua camilanku. Guys, kita punya misi. Iya, aku yakin mereka akan berhasil. Yes, yes, yes. Aoi. Hai, cewek cantik. Hai, cepetan guys. Baiklah, kita butuhkan bantuan sebisa apapun. Kelly membutuhkan kita. Memperkenalkan kru kita. Oke, oke. Julie, mata-mata kita. Dia bisa jadi siapapun. Mengerti. Hari ini dia akan jadi pembersih. Penyamaran yang bagus. Berikutnya, Mark, aku, dan Jerry. Kita akan jadi dokter yang membawa masuk pasien palsu. Aku setuju. Pakai bajunya, guys. Ini, kamu akan menjadi gadis dalam kesusahan. Atau si pengali perhatian. Mengerti semuanya? Iya, kami mengerti. Kita akan bawa umpannya. Semangat, guys. Mempersiapkan umpan. Lebih banyak camilan, lebih baik. Yang banyak lagi. Tenanglah, Mister Patung. Ayo, guys. Kita bisa. Ayo mulai. Ini situasinya, ya. Julie akan bersih-bersih dulu. Eh, kamu terlalu berlebihan, Ju. Hati-hati, ya. Jangan sampai basah semua. Ah, singkirkan tandanya itu. Nggak ada gunanya. Sempurna. Perisik yang hebat. Hmm, oke. Aman, guys. Masuk sekarang. Dok, lantainya. Eh, untung aja. Lihatlah, mereka benar-benar profesional. Kamu istirahat dulu, ya, mbak. Lantainya benar-benar licin. Hah, catatanku. Dan misi selesai. Oh, yes. Saya benar-benar kecewa dengan kalian. Mengganggu karyawan profesional. Nakal. Lebih-lebih lagi ini. Eh, ini nggak akan berakhir dengan baik. Kalian semua keluar dari rumah sakitku sekarang. Pengiriman. Eh, iya, makanan yang sehat. Nggak boleh. Pastian kita udah kelaparan. Pelit banget sih. Dikit aja, nggak boleh. Hmm, kapan sih mereka akan muncul? Surprise! Hey! Nggak seperti yang diinginkan Kelly, deh. Oh, bentar dulu. Bam! Aku tarik apa yang aku katakan tadi. Itulah yang diinginkan si Kelly. Masih ada lagi nih. Amy membawa hidangan yang lengkap. Mulai dari mana, ya? Hmm, puding coklat? Sendoknya, mbak. Cheers! Nikmatilah. Eh, kalian punya aku mana? Nggak ada yang bisa lolos tanpa pemeriksaan tubuh. Saatnya kita memanggil Val. Ayolah! Astaga! Val kelihatan seperti supermodel. Wuh, nggak pasti apa yang kamu coba lakukan. Tapi sepertinya bakalan berhasil. Bentar, sepertinya dia nggak punya apa-apa. Dia sembunyikannya di mana, ya? Setelah pemeriksaan yang cepat. Baiklah, silakan. Nikmatilah filmnya. Genius! Aku nggak bisa menebak sama sekali. Yes! Berhasil! Kejadian itu mempengaruhi Alice juga. Kamu harus bertindak cepat. Oke, permen. Kamu diam di situ aja. Eh, gagal. Maaf ya. Kalau lah rencanamu lebih rapi. Udahlah, berikan yang lainnya. Baiklah. Karena kami baik. Biar kami yang ajar cara yang lebih bagus. Ambil pakaian dalammu dan letakkan selotip dua sisi. Dan kamu hanya perlu menempelkan camilanmu ke dalamnya. Itu akan memastikan camilanmu nggak bergerak. Ini, ambillah. Kamu bakalan berhasil waktu lainnya. Waktunya popcorn. Berhenti. Harus berapa kali saya bilang ke kamu. Oh, Amy. Kamu harus tahu lebih baik sekarang. Hahaha, kamu yakin juga kan sekarang? Popcorn yang mubazir. Dadah, Amy. Ya ampun, ada banyak biji jagun tersangkut di rambutmu. Biarkan aku masuk. Aku harus ketemu penata rambutku. Biji ini menempel di rambutku. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku butuh bantuan. Wow, oke. Silahkan masuk. Semoga Julie bisa perbaiki rambutku dengan keajaibannya. Tolong, tolong aku. Nggak bisa lepas dari rambutku. Wow, aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ayo, ayo. Silahkan duduk. Apa yang akan kamu coba dulu? Ya, mungkin menyisi rambut dengan baik? Enggak. Ya, mungkin membasahi rambut dengan air dulu dan taruh dia di bawah pengering. Oke, mungkin. Yuk, kita yakin aja kalau ini bisa berhasil. Pastikan buat nyalakan pemanasnya ya. Sabar aja dong. Kita bisa atas ini. Tunggu, kok kayaknya ada suara letupan. Letupan popcorn. Oh, tidak. Keluarkan dia. Wow, lihat itu. Popcornnya beneran meletup. Tunggu, apa ini rincanamu? Licik, licik. Tapi sangat pintar. Terlihat bagus juga ya. Wow, gimana Julie? Boleh aku comot? Kurasa kamu bener-bener jadi punya popcorn. Dan punya beberapa juga buat dibagi. Makanlah, Beb. Mati pertunjukannya. Selanjutnya. Ada apa, Tracy? Temannya telat. Aku yakin dia akan segera datang. Lihatlah putaran itu, Val. Kamu pasti seorang penari. Dia tidak menyembunyikan apapun. Selamat bersenang-senang. Wow, dia pasti telat banget. Maaf, aku telat. Kemana aja kamu? Aku nyesel banget. Tapi tunggu. Kenapa kamu mau pakai kostum ini? Ini bukan kostum. Aku seorang penyihir. Aku udah belajar untuk menggunakan sihir. Apa? Yang bener aja. Bagaimana kita bisa nyembunyiin makanannya? Jangan khawatir. Aku akan menggunakan sihirku. Oke. Percayalah. Ayo maju. Aku akan kirimin kamu lewat telepon. Aku curiga dia masih nggak percaya sama kamu. Apa kamu yakin? Ya. Jangan khawatir. Tenang, Tracy. Percaya dia. Hei, aku penasaran. Apakah ini berhasil? Bersabarlah. Oh, kamu dapet pesan. Dari Loli. Makanannya kamu foto. Bagaimana itu akan berhasil? Wah, foto M&M's. Foto sebuah Kit Kat. Bagus. Kamu dapet fotonya. Oke. Oh, wow. Kamu menarik M&M's dari HP-mu. Ini sangat keren. Sekarang Kit Kat-nya. Wow, dia bener-bener tahu sihir. Pastikan itu asli. Baunya sih beneran. Yeay. Coba gigit. Jangan lupa sneakers-nya, Beb. Oh, kamu hampir masukin Chris ke foto. Kirim. Keliatannya bagus, Beb. Sekarang kamu dapet sneakers. Dan tangan. Apa yang sedang terjadi? Oh, hai Chris. Kamu siap penonton filmnya? Apa? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Nggak apa-apa, Chris. Bener kan, Tracy? Kurasa sekarang kamu percaya sihir, kan? Berhenti di sana. Silakan baca rambunya. Hai, Ashley. Oh, keriting yang bagus. Lalu Emi punya ide. Dan aku nggak sabar untuk melihat apa itu. Dan seperti itulah hari indah lainnya. Oh, aku suka dengan pengeriting kola itu. Aku punya janji. Ini adalah kaleng bekas. Oke. Aku nggak sabar buat lihat hasil ngeriting dari ini. Kurasa hasilnya akan cantik. Daur ulang itu penting juga. Kerja yang bagus. Oke, tapi semua kaleng kola itu masih terisi penuh soda. Dan Lina di sini membawakanmu semuanya untukmu. Oh, tidak. Isinya pun cerat semua ke muka Lina. Dan sekarang giliranmu, Emi. Dasar cewek konyol. Apaan tuh? Emi sepertinya sedang coba sesuatu deh. Hebat. Tapi mungkin Emi nggak cukup licik. Sepertinya Val punya ide sekarang. Dan malangnya Emi nggak tahu apa yang akan terjadi. Ambil kesempatanmu, Val. Hei, Tuan. Aku punya ini. Nah, sekarang lihat ini ya. Wah, itu kan... Maaf, Emi. Abracadabra. Boom. Dan begitulah rencana Emi gagal. Kamu menang kali ini, Val. Nikmatilah filmmu yang tawar tanpa camilan, Emi. Oke, kalian boleh masuk. Masuk kue utuh. Nggak mungkin dia biarkan kamu melakukan itu. Tidak peduli seberapa enak tampilannya, aturan adalah aturan. Tapi itu dibuat dari awal, Mister. Kamu jahat. Pria jahat. Julie yang malang. Kue yang indah tanpa tujuan. Sedihnya. Apa yang dapat kita lakukan tentang ini? Pikirkan, Julie. Pikirkan. Oh, ide. Ada apa, Julie? Ceritakan sekarang. Sepertinya kita akan lihat. Ada apa dengan semua kue hari ini? Harus berapa kali kami katakan dilarang bawa makanan di klub. Ini dia, makanan di klub. Kamu nggak tahu berapa kali aku harus mendengarnya hari ini. Topi yang bagus? Kamu akan terkenal. Satpam curiga. Memang benar begitu. Oke, masuk. Tidak percaya itu berhasil? Stacy dapat ide. Topi miliknya juga. Satpam tidak percaya. Aku bisa merasakan amarahnya. Oh, tidak. Aku akan meninggalkan Stacy. Tapi dia punya rencana lain. Kue mewah. Pria yang malang. Dan sekarang saatnya melahap. Jangan ragu, mister. Apa yang kulihat itu makanan? Tidak mungkin, Jose. Periksa tandanya. Deng. Lihat kacamata itu. Ucapkan selamat tinggal pada camilanmu. Tracy tidak mendukung ini. Tunggu sebentar. Kupikir Tracy dapat ide dari stand-nya Stacy. Kok bisa kepikiran sih? Tracy menurunkan kacamatanya dan pakai kekuatan super lasernya. Kalau Tracy berhasil, kita akan segera tahu. Pemindai super tidak mendeteksi permen. Lanjutkan. Wooo. Hai, Chris. Enjoy pestanya ya. Waktunya laser. Dia bawa permen itu ke dalam. Bagus, Tracy. Kamu sangat baik. Ambil adinya. Ayo-ayo semua. Kamu yang terbaik. Beb, mau cookie-nya dong. Oh, dan beberapa keripik di sini. Kamu baru saja menyelamatkan bisnis kecil, T. Woohoo. Oh. Soda dalam toples. Jualanmu akan terjual habis di akhir acara. Lebih baik cepetan restock. Sangat menyenangkan. Lihat senyum lebar itu. Sapa mencium sesuatu yang luar biasa. Lebih baik periksa deh. Oh, tidak. Kita punya masalah. Singkatnya, tapi menyenangkan, guys. Sampai jumpa di sisi lain. Tracy sepertinya tidak terlalu peduli. Mungkinkah ada trik lain di langan bajunya? Hmm. Wow. Merasa murah hati ya? Nggak ada yang bisa tahan sedikit suap, kan? Selamat menikmati, Tuan Satpam. Ayo pesta, teman-teman. Anda mudah dibodohi, mister. Satpam buruk, tapi jadi satu trik pesta. Tunjukkan gerakanmu. Bersenang-senanglah semuanya. Hari yang panjang, ya. Wah, mana pakaian medismu? Ya ampun. Warna apapun. Pokoknya pakaian medis cepetan. Sepertinya diam ketiduran, tuh. Julie bernasib baik. Shh, diam aja. Jangan sampai bangun dia. Aku perlukan ini juga. Udah, pergi. Cepetan. Julie mengambil peralatan medis dan mengisinya dengan kejutan buat Kelly yang kelaparan. Masih kurang, tuh. Taruh di atasnya juga, dong. Baiklah, waktunya pergi. Oke, apakah kamu udah siap? Halo, Pak. Hah? Apaan tuh? Saya punya pasien. Oh, iya. Maaf, Mbak. Nice. Mbak pasien. Ini aku. Hahaha. Oh, hai. Baiklah, kita mulakan pengobatannya. Dokter itu nyebelin banget, deh. Kelly, lihat apa yang dibawa Julie. Bukalah, ayo. Baiklah. Wow, itu harta karun. Julie, terima kasih. Julie, aku juga sakit nih. Tolong buka yang ini boleh nggak? Hah, iya. Ini nih. Kamu ambil satu juga, dok. Cheers. Hmm. Hei, kalian. Val punya tiga tiket untuk nonton film. Seru banget, deh. Tapi ada memori buruk yang muncul. Stop. Kamu tahu aturannya. Aku tahu itu nggak nyaman sama sekali. Maaf. Selamat tinggal. Guys, ingat nggak saat camilan kita diambil waktu kita mau nonton di bioskop? Kita butuhkan rencana hebat kali ini. Kepapan perencanaan. Oke, ini caranya. Aku telah memetakan bioskopnya. Kalian harus memainkan bagian kalian. Pasti berhasil. Chris, si pengelak. Oke, mengerti. Tina, ratu yang licik. Dan kamu, penarik hati musuh. Val, si penghancur hati. Mengerti semuanya? Masuk. Gang out. Satamnya di posisi. Aduh, badut-badut ini lagi. Badut? Mereka itu tim agen rahsia elit, tahu nggak? Ini, nikmati filmnya. Marilah. Wah. Sepertinya Val tahu apa yang dia lakukan. Angkat tanganmu. Nggak masalah. Pasti hari ini hari yang paling lama buat Pak Satpam, deh. Loh, kemana Skittlesmu? Val berhasil. Nggak pasti gimana, tapi dia berhasil. Hebat, Val. Kamu rasa nggak sepertinya ada hantu di sekitar sini? Apa yang kamu lakukan, Chris? Hei. Usaha yang bagus, Chris. Apa kamu yakin itu bisa berhasil? Bentar. Kemana itu tadi? Kamu nggak pernah gagal mengagumkanku, deh. Silakanlah. Pak, lihat ini ya. Jangan alih pandanganmu. Kamu suka camilan. Kamu suka film. Kamu suka camilan di bioskop. Aku suka camilan. Aku suka camilan film. Ah, Tina. Kamu bikin aku takut, deh. Kamu pikir semudah itu. Serahkan permenmu itu. Kok mereka mempercayai cewek itu dengan semua permen itu? Bahkan dia yang bakal hipnotis Pak Satpam. Aduh. Kalau begini terus, filmnya bakalan selesai. Usaha yang bagus. Bye-bye. Oh, penghormatan buat percobaan itu. Bolehkah aku masuk? Ya, masuklah. Satu ya. Kamu sangat serius dengan pekerjaanmu. Wow. Wah, benar-benar. Sepertinya Kelly sudah serius berolahraga. Tutup mulutmu, Loli. Kamu juga. Sepertinya dia kesulitan untuk tetap fokus. Halo. Itu salah satu cara untuk menyadarkannya. Kembali bekerja. Satu tiket. Ups. Hubah-bubah. Oh, tidak. Oh, Loli. Kamu lucu, deh. Hubah-bubah kan gak ada baunya. Tiketnya terlihat bagus. Biarkan dia lewat. Nikmatilah, putri. Hei, kembali bekerja. Hei, apa itu di lantai? Apakah itu semacam permen yang panjang? Ayo ikuti. Mari kita lihat kemana perginya. Wow, panjang sekali. Oh, tidak, Kelly. Ternyata kamu. Hei, kamu gak bisa menyelundupkan makanan ke sini. Oh, Beb. Kamu ketahuan. Kamu tahu kan kamu ikut dengan saya. Oh-oh. Maaf, Beb. Oh, tokeknya lucu, Amy. Chris, kita gak boleh bawa hewan peliharaan. Chris, gak butuh waktu lama untuk memikirkan sesuatu yang pintar. Aku akan menjadikanmu seorang bintang film. Paparazzi? Siap. Stiker wajah Amy? Siap. Hei, ayo. Ya ampun, Amy siap untuk karpet merah. Kalian, bintang film kita udah tiba. Wah, Amy kelihatan hebat. Dia seorang aktris yang terkenal. Itu. Siapa peduli, dia terkenal. Aku penggemar beratmu. Senyum. Jumpa lagi ya. Untuk dua orang, selamat menikmati filmnya. Ya ampun, kamu ada di film itu. Iya, ini peluangmu untuk berfoto dengannya. Wah, sepertinya dia udah siap buat saat ini. Silahkan, superstar. Kamu juga, paparazzi. Ini hari terbaik dalam hidupnya. Semua mata tertuju pada Amy. Sekarang, di mana tokekmu itu? Kita berhasil. Buka aja. Wow, pintar. Ayo keluar, sayang. Kerja bagus, guys. Terima kasih, Chris. Sungguh, aku harap kalian gak nonton film yang kamu bintangi. Kalau enggak, kamu benar-benar dalam masalah besar nanti. Bawa apa, Chris? Oke, oke, silahkan. Wah, Julie, rambutmu. Apaan tuh? Ini cuma riasanku aja. Apa kamu yakin, Julie? Aneh banget. Selamat menikmati filmnya. Gimana orang di belakangmu bisa nonton kalau rambutmu menghalang mereka? Ah, biarin aja. Hah? Pasti ada sesuatu, kan? Uh, kamu bawa sesuatu buatku. Wah, bawa dua. Nyam. Baiklah, kita lihat apa yang ada di dalamnya itu. Aku gak sabar. Wah, aku gak pernah dapet anak ayam seumur hidupku. Gemesin banget sih. Oh, boleh gak aku pegang? Lucu banget. I love you. Aku juga gemes, Amy. Hai, kalian. Aku mau pegang juga. Eh, bukan anak ayam. Coklatnya. Kemenangan buat semua hari ini. Bener, kan? Aku setuju banget. Apa? Menyebalkan. Ah, aku ada ide. Ayo ikuti aku. Mereka bikin permen. Nyam. Dan coba tebak. Pas banget di kukumu. Yuk, kita minikur. Uh, cakarin cantik. Apalah arti kuku tanpa di dekor. Dor, ayo mainkan. Ada apa ini? Ibu Ami. Kayaknya ini gaya baru. Aku gak bisa ikuti kalian. Ah, berhasil. Waktunya kita gigit. Enak banget, Tracy. Cobain deh. Hap. Nyam. Mary terlihat iri. Apaan tuh di kepalanya? Siapa yang kepikiran benda ginian? Seorang yang jenius, Mary. Seorang yang jenius. Gak adil. Aku juga mau punya permen di kepala. Tas. Apa-apaan ini? Apa itu beneran senak itu? Bu, jijik-jijik jangan. Menjijikan. Aku gak pernah bisa ngerti sama generasi ini. Wah, makin intens. Dan tepat saat film mencapai climax-nya, Chris menyadari bahwa popcornnya habis. Aduh. Aduh, gimana nih? Paul udah tersedia camilannya untuk saat ini. Hmm, hmm. Chris udah merencanakan sesuatu. Kertas timah. Untuk apa, Chris? Kita lihat aja. Letak sedikit jagung di kertas timah itu, lalu buat kantong. Dan jangan lupa untuk membagi sedikit ruang. Dan pastikan kamu bisa memegangnya dengan aman. Oke, sekarang bakarlah api di bawahnya dan tunggu. Baiklah, Chris. Cobalah. Nikmat sekali. Makasih ya, Val. Wah, gila banget deh kamu. Hei, Gordon Ramsey. Dimana makan siang saya? Maaf, maaf. Sabar aja. Julia akan menyiapin santapan yang spesial. Percaya atau enggak, dia terkenal banget dengan menunya. Dan bukan terkenal karena bagus sih. Aku nggak mau cerita banyak. Aku yakin, dia nggak akan senang dengan gigitan pertamanya. Sepertinya udah siap tuh. Ini, mas. Kamu kelamaan sih. Oh, apa-apaan nih? Julia adalah mata-mata serbabisa. Tapi yang jelas, dia nggak bisa masak. Yap. Kelly, aku bisa dengar bunyi perutmu dari sini. Duduk dulu. Jake nggak bisa membelah pentolnya itu. Kerasnya seperti batu. Sepertinya, Kelly dapet menu rahsi ya. Ambil beberapa coklat bundar, tukar bungkusnya, itu akan menjadi pentolnya. Permen karet panjang. Dan akhirnya, selai. Ambil permen karetnya. Ini akan menjadi pastamu. Potongkan menjadi dua untuk mendapatkan ketebalan yang sempurna. Hebat. Ayo siapin tirinya. Pentol. Pasta. Selai. Aku juga inginkan itu berbanding spagetinnya Julie. Jangan tersinggung ya. Silakan, mbak. Bagus. Apa ini? Terlihat manis. Hei, ini aku. Shh. Dia sangat pintar. Ayo, kita coba sausnya. Hmm, selai. Oh, Julie, kamu hebat. Ya ampun, enak sekali. Oke, kita coba pastanya. Yes, permen karet, favorit. Bu Kelly gak seneng sama rumah-rumah sisa di lantainya. Loli yang malang harus membuang simpanannya. Oh, ya. Seandainya ada jalan buat kem. Oh, lala, loli. Tebak, siapa yang dimpen cemilan di dalam situ? Kasih tau dong rahasiamu. Ups, kamu jatuhkan sesuatu. Jadi sebenarnya kamu gak pengen-pengen banget masuk kelas. Ini sebuah bencana. Coklatnya melelek di dalam bajunya. Ayo keluar dari sini. Cepat, lari. Dia bahkan gak bisa lari. Oh, tidak. Ayo pergi dan temukan yang hilang. Hah? Berhenti ketawa. Mary, gak boleh jadi papa razi. Sial. Baiklah, kita lanjut lagi. Berhenti. Benar-benar dilarang. Dilarang bawa makanan. Wah, Chris, dan sekarang itu sebuah jenggot. Aku akan bersyukur. Sepertinya Amy punya ide lain. Tahan. Aku punya janji untuk merapikan janggutku. Wow, berhasil. Kamu dan semua idemu, Beb. Duduklah dan rilaks. Oh, dan ya, ini ada sedikit cemilan permen kapas. Hei, Jules. Tidak, tidak. Dia gak kenal kamu. Ah, dia pun melelehkan jenggot permenmu. Sungguh buang-buang gula. Kurasa itu salah satu cara untuk memangkas jenggot permen kapasmu. Alamak, semuanya meleleh. Berantakan sekali. Sampai mana Amy akan berusaha untuk mendapatkan camilan manisnya? Kurasa aku juga akan melakukannya. Faktor kami membuatnya terlihat sangat mudah untuk gak tertawa saat syuting, kan? Kalau kalian menikmati episode gila kami, tunggu aja yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis pendapatmu di komentar. Sampai lain waktu ya. Daaah!